Mereka beberapa ada yang parno gitu sih, datang ke puskesmas, nyari layanan. Apalagi sempat tutup juga di sini, beberapa bulan yang lalu. Terus kalau saya di Denut Satu kan memang kebetulan buka layanan konseling online. Beberapa memang masuk ke layanan konseling online sih, dalam satu bulan itu adalah satu dua orang remaja yang WAA. Terus mungkin mereka berantai ya, misalnya dari satu teman ke teman yang lain, jadi mengaksesnya itu lewat WAA aja sih, WAA ke saya gitu. Kalau misalnya memang perlu banget, kayak waktu ini misalnya ada yang telat-hide beberapa bulan, terus memang perlu banget TPT test. Baru saya arahin ke sini untuk datang. Syukur-syukur gak apa-apa sih, itu memang dia telat-hide aja, sekarang udah gak apa-apa kok. Tapi memang kalau dibilang sebelum pandemi, memang layanan kita menurun drastis. Terus beberapa juga emang yang saya bilang tadi, beberapa juga takut parno gitu lah datang ke sini. Memang ada juga yang mengakses layanan konseling online. Itu aja sih kalau dari Denet 1. Oke, Cok. Eh, oke Cok. Oke, Adnya. Terima kasih. Oke. Mungkin satu lagi ya, yang bisa sharing. Tadi udah dari Denbar, Barat, Uda, Utara, Uda. Mungkin kita ke Timur nih, karena udah ada Mbok Putu. Mbok Tu gimana kondisi di Dentem, Mbok Tu? Kondisi di Dentem, gimana ya kunjungannya turun sekali kemah bulan kemarin, cuman ada 35 orang. Untuk konseling belum ada, terus kegiatan juga kita belum berani turun, gitu. Kalau konseling online itu disediakan nggak di Dentem, Mbok? Uda, setiap kita ke sekolah, kita udah ngasih nomor WA, WA saya. Tapi selama ini belum ada yang mengakses. Oke, oke. Mbok, kalau dari Tim 1 tuh punya Instagram nggak ya? Instagram? Ada, tapi saya nggak tahu gininya. Ada Instagram, Facebook juga ada. Oke, oke, oke. Oke deh Mbok, siap, nanti mungkin kita akan lebih banyak ngomongin Instagram sih. Makasih ya Mbok Putu. Iya, selamat-selamat. Oke, karena udah jam 14.15, supaya nggak terlalu sore juga nanti kita selesai. Oke, mungkin kita akan langsung aja ya ke narasumber. Jadi nanti narasumber yang sudah kami hadirkan hari ini, kita akan banyak bercerita tentang strategi-strategi pemasaran lah ya. Kayak gimana sih supaya Instagram ataupun layanan kita itu bisa menjangkau banyak orang gitu. Nah, nanti harapannya sih teman-teman dan Mbok semua bisa mendapatkan pelajaran gimana sih caranya memanfaatkan sosial media di puskesmas masing-masing untuk meningkatkan akses layanan remaja gitu. Oke, kita langsung saja perkenalan dulu sama narasumbernya. Jadi hari ini udah kedatangan Om Selo gitu ya namanya di jam itu. Nama aslinya Om Hendra, tapi lebih terkenal dengan panggilan Om Selo. Jadi Mbok-Mbok dan teman-teman silahkan panggil Om Selo aja. Om Selo ini udah ya kayak social media spesialis lah. Dia itu banyak pegang admin-admin gitu ya Om ya? Ya, lumayan. Ya gitu, jadi nanti kalau ada yang mau belajar jadi influencer gitu misalnya atau selebgram, kita simak aja langsung sharing dari Om Selo. Udah siap Om? Oke. Oke, aku share screen dulu ya Om. Kita mulai dari selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai intro, mungkin biar karena enggak kenal maka enggak sayang gitu ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Selo, sering dipanggil Selo, tapi nama asli Putuhendra Brawijaya Putra. Ya, saya orang Bali, cuman lokatnya memang enggak kelihatan terlalu Bali banget. Karena saya lumayan lama merantau dulu di luar Bali. Saat ini pekerjaan saya yang utama adalah desainer, freelance. Saya punya studio desain juga di sini di Denpasar. Yang kebetulan memang jarang dapat klien. Ada pun klien itu hanya beberapa klien maintenance yang cukup besar. Maksudnya jadi masih bisa memberikan jatah makan buat saya dan keluarga saya. Yang lainnya jadi pekerjaan freelance aja gitu. Jadi bekerja khusus desain di sebuah perusahaan. Atau mungkin sudah di-share CV saya, jadi saya tidak harus menjelaskan lagi terlalu panjang lebar mungkin. Bagaimana Ulan? Mau di-share CV-nya, aku share nih. Ya boleh. Sekilas aja ya. Jadi selain bekerja sebagai desainer, saya juga pekerja sukarela atau relawan di media jurnalisme warga. Kalau teman-teman pernah dengar balibengong.id. Ini adalah sebuah media online yang memberikan kesempatan kepada warga untuk memproduksi beritanya sendiri. Jadi warga tidak hanya sebagai konsumen atau sebagai konsumer berita, tapi bisa memproduksi beritanya sendiri. Karena kami merasa cerita warga itu memang lebih dekat dengan narasumber atau menjadi narasumbernya sendiri. Balibengong berdiri karena kegelisahan dengan adanya media-media arus utama. Jadi balibengong berusaha untuk netral, jadi tidak cenderung kepada pemegang keputusan atau stakeholder. Jadi kita lebih merakyat, begitulah bisa dibilang. Selain itu saya juga manajer band. Sebelum pandemi, punya I.O. juga. Sekarang tidak dapat klien karena pandemi. Terus beralih menjadi penjual buah-buahan online. Oke, itu sekilas tentang saya. Kalau pendidikan, saya kuliah di Atma Jaya Jogja dulu. Terus sekarang kembali ke Bali. Semenjak tahun 2005. Oke, Wulan. Kita kembali ke slide. Oke, saya alih dengar tadi beberapa sharing ibu-ibu, teman-teman, bahwa berkurangnya akses pelayanan kesehatan dari remaja ke puskesmas-puskesmas. Ini mungkin dialami oleh semua puskesmas ataupun lembaga-lembaga kesehatan karena memang sekarang di Bali remaja sedang agak kebingungan mungkin. Kebingungan dan ketakutan untuk mengakses layanan kesehatan karena hal-hal yang mereka lihat di sosial media saat ini cukup membingungkan. Karena ada riak-riak antara teman-teman yang menjadi influencer mereka kebanyakan, itu tidak secara sadar ikut mempromosikan hal-hal kesehatan. cenderung mengabaikan protokol dan yang disarankan oleh lembaga-lembaga kesehatan. Oke, jadi kita akan mencoba melakukan pendekatan yang berbeda dan menggunakan sosial media sebagai alat untuk mengimbangi apa yang teman-teman remaja konsumsi di sosial media itu supaya mereka juga mendapatkan informasi yang benar dan informasi yang valid dari sumber-sumber yang terpercaya. dan berdasarkan fakta. Oke, slide berikutnya. Oke, saya dengar tadi juga tidak semua push cashmas mungkin ada yang punya Instagram, ada yang enggak gitu ya. Tapi kenapa saya menspesifikan Instagram? Karena saat ini secara statistik, penggunaan Instagram itu memang lebih banyak oleh remaja gitu. Walaupun semuanya punya Facebook, atau mungkin yang mohon maaf, yang umurnya lebih dewasa, punya Facebook, tapi lebih banyak di Facebook gitu ya, cenderung di Instagram. Tapi yang muda-muda ini memang sekarang waktu mereka online itu banyak lebih dihabiskan di Instagram gitu. Jadi kenapa perhatian saya lebih fokus ke Instagram? Karena alasan itu gitu. Walaupun mereka punya Facebook, tapi jarang sekali diakses mungkin ya. Hanya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Tapi yang lebih sering sekarang itu adalah Instagram. Dan tentu saja teman-teman yang remaja perempuan tidak melupakan TikTok ya. Oke, yang pertama kali mungkin kita anggap bahwa kita semua punya Instagram gitu ya. Jadi saya akan bicara lebih banyak tentang Instagram dulu. Tapi saya tidak membuka diri nanti kalau ada pertanyaan bagaimana dengan platform-platform sosial media lain gitu. Misalkan ibu-ibu, teman-teman menggunakan platform yang berbeda, nanti silahkan langsung tanya. Nanti saya akan langsung respon juga. Pertama, kita harus mengenali target dari pasar kita. Sasaran target dari promosi kesehatan kita ini siapa sih? Kalau memang remaja, berarti kita harus balik lagi gitu. Kalau puskesmas mungkin secara garis umum, mungkin targetnya sangat luas ya. Tapi ketika membicara tentang remaja, itu tentu hal yang berbeda gitu. Jadi kita harus mengenali diri lagi puskesmas, organisasi kita, itu audiensnya seperti apa sih gitu. Umurnya berapa gitu. Kita juga perlu mengidentifikasi goal dan tujuan kita melakukan promosi ini gitu. Apa ini yang kita sasar kepada orang-orang ini, pengennya itu biar dapat menyampaikan apa gitu. Itu harus di-set dulu tujuannya gitu. Jadi misalkan tadi berkurangnya akses kesehatan ke puskesmas oleh remaja, kita berarti goalnya adalah gimana caranya meningkatkan awareness gitu tentang fasilitas kesehatan untuk remaja di puskesmas gitu. Jadi itu bisa kita set sebagai goal gitu. Kemudian kita mengidentifikasi persona atau perilaku online dari user kita. Karena kalau sekarang tantangannya adalah gimana sih biar bikin akun puskesmas itu menarik remaja gitu. Itu kan tantangan banget ya. Seberapa banyak dari remaja kita sekarang kalau misalkan itu tidak menemukan masalah atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan, mungkin mengunjungi profil puskesmas akan jadi pilihan yang berada sangat jauh di bawah gitu. Secara kepentingan mereka yang paling atas gitu ya. Nah ini yang perlu kita betakan mengidentifikasikan perilakunya mereka gitu. Oh ternyata anak muda remaja lebih suka apa nih? Oh lebih suka lihat fashion gitu misalkan. Lebih suka lihat baju-baju, lebih suka dengerin, ngeliatin tiktok temannya gitu mungkin ya. Mau nggak mau kita harus membuka diri dan merangkul itu gitu. Kita tidak bisa cuman mempertahankan identitas puskesmas itu sebagai sebuah lembaga yang sangat kaku gitu. Jadi karena kesasarannya remaja otomatis kita harus lebih luas ya gitu. Tadi saya juga bilang memilih platform yang tepat. Kenapa Instagram? Saya juga sudah jelaskan tadi. Kalau memang teman-teman atau ibu-ibu lebih familiar dengan Facebook, tidak apa gitu. Sebagai start awal mungkin masih yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Instagram, itu bisa hampir mirip sih dengan Facebook. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Facebook, itu mampir mirip dengan yang di Instagram gitu. Nah untuk mengenali juga di channel mana sih audiens ini, sasaran kita ini berada. Seperti saya bilang tadi, mereka berada di hal-hal yang lebih banyak menyukai fashion, lebih hal-hal banyak menyukai tentang gosip misalkan, atau lokasi tempat wisata. Nah itu bisa menjadi referensi kita ketika kita berpikir secara luas bagaimana kita akan memperlakukan sosial media kita nantinya. Terus, apakah semua audiens ini, atau nggak sosial media, hal-hal sosial media yang kita lakukan ini sudah memenuhi kriteria demografi. Jadi demografi itu kayak umur berapa, usia berapa, sukanya berapa, sukanya apa, gitu. Berada di mana, kayak gitu-gitu. Itu juga harus dipetakan ya. Kalau puskesmas mungkin lingkupnya masih tidak terlalu luas, jadi saya pikir seharusnya hal itu bisa dipetakan dengan mudah. Oke, slide berikutnya. Nanti mungkin di chat langsung ini aja ya, biar ada sedikit interaksi, biar saya tidak ngomong dengan screen, kalau memang ada yang ditanyakan langsung raise hand aja, nanti kita bisa langsung diskusi. jenis konten. Ini untuk memetakan respon dari, misalkan ibu-ibu sudah biasa menggunakan Instagram atau Facebook, gitu. Ini harus kita lihat, gitu. Biasanya jenis konten yang paling banyak mendapatkan respon dari pengunjung itu apa sih, gitu. Apakah itu foto, apakah itu teks, gambar, ilustrasi, atau video. Nah ini yang perlu kita catat, kadang-kadang perlu, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang catat mungkin nanti ini slide-nya saya share, cuman mungkin ada beberapa hal yang tidak ada di slide, mungkin ibu-ibu dan teman-teman bisa catat. Itu, jadi kita perlu melihat lagi ulang, oh ternyata postingan video liuman like, gitu. Jadi kita harus buat video lagi nih, gitu. Itu perlu dicatat, perlu diingat lagi, gitu. Oh ternyata posting foto dengan gambar, apa, dengan gambar dokter-dokter yang praktek, yang cakep-cakep, lumayan nih dapat like. Nah bisa aja begitu kan, gitu. Itu perlu kita pelajari dan perlu kita catat, gitu. Jadi nanti itu bisa kita gunakan sebagai acuan, bagaimana kita memilih konten. Slide berikutnya. Oke. Saya menulisnya kompetitor dan influencer. Bukan kompetitor sih ya. Mungkin lebih ke organisasi ataupun referensi puskesmas yang aktif melakukan komunikasi pendekatan marketing kepada remaja ataupun yang mengakses fasilitas mereka. Mungkin bisa teman-teman browsing, gitu, di Instagram. Kira-kira ada nggak sih lembaga apa nih yang ih, mereka bagus banget nih cara postingnya, gitu. Itu bisa yang mendapat audiens lumayan banyak, terus komentarnya banyak, gitu. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai acuan juga, gitu. Bagaimana sih mereka meraih sukses ketika menggunakan akun sosial medianya. Itu juga kadang perlu kita pelajari, perlu kita lihat, gitu, sebagai referensi. Influencer juga, gitu. Misalkan secara personal, gitu, ada dokter, ada misalkan perawat ataupun tenaga kesehatan yang sifatnya personal, mereka cukup dapat banyak perhatian di Instagram itu apa sih yang mereka posting, gitu. Itu yang perlu juga kita catat dan kita pelajari, gitu. Nah, tidak harus melulu meng-copy apa yang mereka lakukan, gitu. Tapi bisa saja kita mencari telah kekosongan. Oh, seharusnya kalau mereka posting kayak begini, oh, seharusnya bisa engagement-nya, engagement. Jadi engagement itu kayak keterlibatan audiens itu tinggi, gitu. Jadi harusnya, oh, harusnya kalau mereka bisa isi kayak gini, harusnya bisa lebih oke, nih, gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman atau ibu-ibu lakukan di akun Instagram ibu-ibu, gitu, mengisi kekosongan itu atau memang melakukan persis seperti apa yang mereka lakukan, gitu. Tidak apa, meniru, kan. Meniru yang baik, kan, bagus. Slide berikutnya. Nah, ini statistik per bulan Mei kemarin di Indonesia itu ada 69,2 juta user, gitu ya. Kalau misalkan ngomongin lokal, gitu, di puskesmas, gitu. Mungkin kalau hanya dari jumlah follow, kita hanya memetakkan dari jumlah follower, mungkin sedikit, gitu. Tapi kenapa follower kita sedikit, apa, itu tentunya karena karena akun kita banyak-banyak sekali PR yang mesti dilakukan untuk mendapatkan, mencuri perhatian dari sekian banyak akun Instagram yang ada, ya, gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan puskesmas bisa memetakkan jumlah remaja yang ada di kecamatan. Kalau puskesmas, kecamatan apa? Kelurahan, ya, saya lupa. Mungkin dari jumlah penduduk, remaja, gitu, mungkin itu bisa dipetakkan. Karena hampir semua remaja sekarang sudah kita pegang gadget, gitu. Mau nggak mau, itu adalah user potensial, apa, follower potensial buat teman-teman di puskesmas, gitu. Tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Karena ngomongin tentang isu kesehatan ini kan tidak bicara memilih, gitu. Karena kita semua harus concern dengan itu. Next slide. Oke. Ini statistik usia pengguna per bulan Januari-Mei 2020. Ini memang seperti kita lihat didominasi oleh golongan usia produktif dari 18 sampai 34. Ya, seperti kita ketahui sebagai generasi milenial, ya, kali ini. Gitu. Terus 25 juta pengguna itu mendominasi 36 sampai 38 persen usia 18 sampai 24, gitu. Nah, sementara ini adalah memang sasaran dari apa, puskesmas ketika bicara tentang asas kesehatan untuk remaja, gitu. Jadi, angkanya luar biasa, gitu. Jadi, banyak user yang mesti kita raih, gitu. Yang mesti kita capai untuk mengirimkan pesan-pesan kesehatan ini, gitu. Slide berikutnya. Tuh, Pak. Ya. Ada pertanyaan, ya? Nanti bisa di kolom chat juga bisa, ya, Bu-Ibu. Kalau memang ada pertanyaan, teman-teman. Bisa langsung chat aja. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Kita juga sekarang akan bicara tentang algoritma Instagram. Jadi, Instagram itu kan mesin, gitu ya, Bu. Eh, teman-teman. Jadi, mereka, mesin ini yang akan mengolah data-data ataupun postingan-postingan kita, itu terlihat di feed ataupun di eksplore dari teman-teman follower kita, gitu. Ataupun yang bukan follower, ya, gitu. Kalau di eksplore itu kan bukan follower kebanyakan. Nah, ini apa yang ditampilkan di sana itu dihitung tepatnya memang dihitung dihitung menggunakan algoritma, gitu. mesin matematika, gitu ya. Nah, di Instagram itu yang dihitung itu adalah yang dilihat dari algoritma ini melihat tiga hal utama, gitu. Hubungan, jadi, relationship. Jadi, misalkan apa seberapa banyak kita seberapa sering kita sering berbalas komen, chat, di DM, saling sharing, ataupun like, itu dihitung, gitu. Seberapa sering kita melakukan hubungan dengan user lain itu menjadi angka-angka yang angka-angka utama yang dihitung oleh Instagram. Kemudian, ketertarikan. Bicara tentang ketertarikan, ini balik lagi ke atas, tadi saya bilang ada share, ada like, ada komen, gitu ya. Tapi yang banyak mungkin yang tidak diketahui adalah itu seberapa lama kita melihat sebuah konten di Instagram, itu juga dihitung, gitu. Jadi, misalkan gambar nih, gitu. Ada berapa, ada 10 slide, gitu. Nah, itu ketika kita membuka semua slide, itu juga dihitung. ketika hanya cuma 2 slide, terus sudah scroll, itu juga dihitung. Ketika melihat video sampai akhir, itu berbeda dengan ketika melihat video, mungkin sampai di awal aja, sudah scroll lagi. Nah, itu semua terwakilkan dalam bentuk angka, gitu. Nah, itu yang dihitung oleh Instagram, gitu. Saya bilang tadi, waktu juga seberapa lama kita melihat sebuah postingan, dan postingan, bicara postingan itu tentunya dengan postingan reguler, terus ada story, ada IGTV juga ya. Jadi, semua aspek itu. Next slide. Oke, bicara detail tentang hubungan. Instagram itu kan karena dia, dia kan berusaha, gitu. karena dia yang punya platformnya, dia kan berusaha bagaimana caranya dia supaya berlama-lama nih, kita buka Instagram, nggak buka aplikasi lain, gitu. Cara-caranya itu seperti apa, gitu. Jadi, karena itu keuntungan ya buat mereka ketika kita berlama-lama menggunakan Instagram, karena otomatis mereka lebih banyak juga bisa melampirkan iklan di feed kita, gitu. Jadi, semakin banyak orang yang melihat iklan, tentunya lebih banyak keuntungan juga buat mereka, gitu. Jadi, Instagram berusaha keras, gitu gimana, kita biar tidak lari dari aplikasi Instagram atau nggak pindah ke aplikasi lain, gitu. Jadi, kita seperti di views, gitu, biar stay di Instagram. Yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, caranya, caranya adalah untuk mempertahankan kita di Instagram itu adalah dengan ketertarikan, gitu. Jadi, hal lain yang dicatat juga, misalkan kita pernah ngelike gambar apa sih di Instagram, gitu, yang dulu, gitu. Itu dicatat sama Instagram, gitu. Jadi, dia nanti akan berusaha, gitu, memberikan kita itu hal-hal yang kita suka, gitu. Nggak mungkin dia nampilin hal yang kita tidak suka, gitu. Makanya ini juga istilahnya echo chamber, gitu, ya. Echo chamber itu seperti ruang gemah, gitu. Jadi, apa yang kita bicarakan, apa yang kita like, apa yang kita share di Instagram itu akan berbalik lagi ke kita, gitu. Jadi, ngumpul itu, jadi kita melihat sesuatu yang bagus-bagus aja, yang kita suka, gitu. Nah, sebenarnya ini juga berbahaya, gitu. Berbahayanya adalah kita menjadi sangat kurang kritis dengan informasi alternatif, pikiran-pikiran alternatif yang berseberangan dengan kita. Misalnya, kita nggak suka, nih, apa, katakanlah, apa, misalkan, oh, nggak suka buah apukat, gitu. Kita selalu hide, nih, paling nggak bisa makan buah aku, kita selalu hide dengan berhubungan dengan hal apukat, gitu, misalkan. Karena yang kita tahu makan apukat itu di jus, gitu. Tapi ternyata di luar itu karena kita akhirnya jarang buka tentang hal yang berbau apukat atau kita hide yang berbau apukat, kita nggak tahu ternyata cara menikmati apukat tidak cuma di jus, gitu, misalkan. Oh, ternyata bisa dicampur dengan roti, dibuat salad, gitu, misalkan. Nah, itu yang berbahaya, juga buat kita. Dan ini contoh-contoh sederhana, ya, gitu. Mungkin secara implementasi, mungkin yang di Instagram mungkin isunya lebih besar dari itu, gitu. Jadi, misalkan itu udah kayak misalkan nggak mungkin di feed ibu-ibu teman-teman yang biasanya nge-like makanan, gitu, tiba-tiba ada postingan modifikasi motor balap, gitu, tiba-tiba muncul di feed, nggak mungkin, gitu, kan. Karena kita sebelumnya itu memang tidak pernah mengkonsumsi hal-hal yang terkait dengan motor balap, gitu. Oke, next slide. Nah, ini waktu. Jadi, di Instagram itu berusaha dia menyempatkan postingan terbaru itu selalu kelihatan di feed kita, gitu. Dan ini juga yang dilakukan oleh di di gawai ataupun di handphone Instagram user semuanya itu. Jadi, yang terbaru itu selalu berusaha ditempatkan paling atas, gitu. Jadi, pentingnya kita memperhatikan kapan sih user kita online? Jadi, untuk mesasar biar tepat sasaran itu kita harus posting di waktu-waktu yang memang banyak dari target kita itu sedang online, gitu. Kalau remaja, ngomongin remaja, mungkin jarang, terus tiba-tiba kita posting jam 6 pagi, gitu ya. Mungkin mereka belum bangun, kali. Jadi, yang konsumsi mungkin bukan mereka, jadi agak tidak tepat sasaran ketika waktunya. Jadi, kapan sih mengetahui remaja lagi santai itu mereka paling banyak buka, pegang HP itu jam-jam berapa, gitu. Faktor lain yang diperintahkan oleh Instagram itu adalah frekuensi penggunaan. Jadi, dihitung tuh jadi kapan seberapa sering mereka menggunakan IG, gitu. Waktu-waktunya itu dicatat, gitu. Di jam-jam berapa saja terus itu diakumulasi, gitu. Lamanya berapa menit, gitu, itu dicatat, gitu. Dan itu yang mempengaruhi, apa, yang mempengaruhi feed dan explorer kita, gitu. Sama jumlah yang di-follow, ya. Kalau teman-teman follow terlalu banyak orang, terlalu banyak account, misalkan misalkan saya, gitu. Saya follow 20 ribu orang, gitu. Nah, saya pasti akan melewatkan postingan-postingan misalkan dari akun adik-adik saya, gitu. Misalkan. Saya pasti akan melewatkannya, gitu. Karena saya follow banyak sekali akun, gitu. Tapi kalau semakin sedikit saya follow, kesempatan saya untuk mendapatkan informasi yang dekat dengan saya, itu lebih besar, gitu. Jadi, apa, di-follow orang yang nge-follow sedikit itu penting, gitu. Jadi kesempatan kita masih dapat lebih banyak, gitu. Next slide. Nah, ini saya share tips-tips Instagram, ya. Mungkin kalau nanti ini slide-nya di-share bisa diingat-ingat lagi sebelum posting, gitu. Atau mungkin bisa dicatat juga, bisa, ya. Oke, pertama konsisten berkala, gitu. Nah, jadi untuk memanfaatkan si algoritma Instagram ini, kita harus lebih dulu membangun hubungan dengan audiens, itu. Karena kuantitas itu lebih mudah dicapai daripada kualitas, gitu ya. Jadi kita lebih gampang, lebih sering memposting. Walaupun secara kualitas tidak bagus, tapi secara kualitas, secara apa, karena sering, itu kita lebih gampang, gitu. Oh, ini posting aja lah, ini, update foto, gitu. Daripada harus ngedit dulu, misalkan, gitu. Menjadi sangat berkualitas, jadi tapi yang lebih banyak itu kesempatannya lebih tinggi, gitu. Dan berkala, ya. Tidak mungkin misalkan sehari tiga postingan tapi beda satu menit, gitu. Itu nggak bagus juga, gitu. Mungkin kalau sehari mungkin dipilih waktu-waktu yang paling efektif itu jam berapa aja, gitu. Terus, kemudian melihat insights. Oh, iya. Melihat insight ini hanya bisa dilakukan ketika teman-teman, akun teman-teman Instagram itu berupa jadi bisnis account, ya. Bukan personal account. Jadi, kenapa pentingnya mengkonvert, mengkonversi akun personal menjadi bisnis itu salah satunya ini, gitu. Teman-teman bisa melihat insight. Insight itu kayak statistik. Jadi, kita dapat wawasannya tentang audiens kita itu siapa aja, gitu. Dari mana aja, umur berapa, jam berapa mereka melihat, buka akun postingan kita, itu kelihatan semua di insight, gitu. Nanti kalau mau nonton videonya bisa klik di link itu. Jadi, itu pentingnya kita mengubah menjadi akun bisnis, ya. Tadi, kalau di personal ini, insight ini nggak ada. Fasilitas insight ini nggak ada, gitu. Tips lain, yaitu remake, repost, dan, oh, salah, ketik saya ini. Harusnya konten terbaikmu, gitu ya. Jadi, mendaur ulang konten-konten yang sudah pernah kita posting, gitu. Dan ini juga menghemat waktu, gitu. Misalkan kita lihat nih, postingan dua bulan terakhir itu yang paling banyak lagnya yang mana, ya, gitu. Oh, ternyata postingan tentang A, nih, gitu. Nah, itu di-repost ulang, tapi dengan caption yang berbeda, gitu. Itu bisa saja, gitu. Atau dengan pendekatan angle yang berbeda, gitu. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau misalkan saya terlalu cepat bicaranya, silakan dikomentari juga saya akan coba lagi pelan-pelan. Kira-kira saya terlalu cepat atau terlalu lambat bikin ngantuk? Sambil ngopi, mungkin ya. Saya juga sambil ngopi, nih, teman-teman. Jadi, biar nggak ngantuk juga. Oke, saya lanjutkan lagi. Apresiasi follower-mu, gitu. Ini penting, gitu. Karena kita membangun hubungan, ya. Jadi, berbicara tentang sosial media itu kita sering lupa, gitu. Bahwa sosial media ini adalah yang kita hadapi di seberang sana itu adalah manusia, gitu. Bukan robot, gitu. Sama ketika kita bicara di offline, gitu ya. Kita bicara offline ketika kita ngomong A, kita bisa melihat ekspresi mereka. Cuman, kalau di online tidak bisa melihat ekspresi, gitu. Tapi, ketika kita ngomong bicara, ngomong tentang menuliskan sesuatu, komentar di sosmed itu, sama kita bicara ke orang, gitu. Jadi, kita sering lupa. Makanya, kita lebih gampang sekali kalau teman-teman lihat netizen itu berkata-kata kasar, gitu, di internet. Karena mereka tidak dapat emosinya. Mereka tidak melihat ekspresi lawan bicaranya ketika mereka berkata-kata jelek, gitu ya. Atau tidak berkata jahat di komen, gitu. Nah, ini yang harus kita punya kesadaran, gitu. Bagaimana menggunakan sosial media, gitu. Ketika kita bicara internet, posisikan, selalu posisikan bahwa kita sedang berbicara dengan orang, gitu. Ada emosi di sana. Ada orang yang punya hati di sana, gitu. Ada yang punya perasaan di sana, gitu. Jadi, ada yang punya pikiran di sana. Jadi, tidak semerta-merta kita menulis dan terus melemparkannya tanpa memahatikan perasaan orang lain, gitu. Makanya, apresiasi ini penting, gitu. Untuk tetap kita menjalin loyalitas dan antusiasme yang bikin orang itu supaya bagaimana kita bisa menginspirasi mereka, gitu. Jadi, misalkan kalau ada komentar, eh, terima kasih ya komentarnya, gitu. Kalau ada yang bertanya, segera dijawab, gitu. Gunakan bahasa-bahasa yang baik dan santun. Itu penting, gitu. Buat saya, gitu. Jadi, jangan jangan misalkan misalkan ada yang nanya, nih, di komentar, gitu. Halo, apakah Puskesmas buka jam berapa, ya, hari ini? Nah, gitu. Misalnya ada yang bertanya, gitu. Terus ibu cuma jawab, buka mulai jam 7 sampai jam 6, gitu. Komentarnya gitu aja, gitu. Nah, sekarang coba bayangkan, nih. Kalau misalkan kita ketemu resepsionis atau kasir yang ngomongnya begitu, gitu. Terus ibu mau tanya, buka sampai jam berapa, ya? Buka sampai jam 7 sampai jam 6 datar, gitu, kan. Itu kan ngeselin, ya, gitu. Jadi, kalau misalkan itu bisa dijawab dengan baik, misalkan, oh, hi, halo, apa kabar, gitu. Puskesmas kami buka dari jam 6 sampai jam 7, gitu. Jangan lupa menggunakan apa, ketika datang jangan lupa menggunakan masker. Nanti akan dilayani di bagian resepsionis oleh saudari A, gitu. Jadi, ada kalimat sambung yang membuat orang senang bacanya, gitu ya. Jadi, itu salah satu bentuk apresiasi juga kepada follower. Next slide. Oke, berkolaborasi. Jadi, menemukan kolaborator yang relevant adalah salah satu cara terbaik untuk yang organik, gitu ya. Untuk memperluas jakuan Anda ke audiens yang baru, gitu. Sekaligus menarik perhatian pemirsa ke sudut pandang yang baru. Jadi, kolaborasi ini misalkan kalau bisa misalkan di Puskesmas bisa tiba-tiba tahu nih di Puskesmas itu ternyata oh, ternyata disini yang akses kemarin itu pasien yang antar pasien itu selebgram atau gak musisi, gitu. Pasti followernya banyak dong mereka, gitu. Menjadikan mereka sebuah orang yang bisa berpeluang diajak berkolaborasi itu penting. Oh, dia kan dari Kecamatan Denpasar Utara, gitu misalkan. Yaudah, itu bisa diklaim oh, ini si artis ini dari Denpasar Utara kita mau ajak kolaborasi, gitu. Jadi, misalkan halo, Bli, bisa minta tolong mau postingan Instagram, gitu. teman-teman misalkan ajak dia berkolaborasi, gitu. Otomatis karena audiensnya lebih banyak jadi bisa kita menginformasikan informasi kesehatan juga lebih banyak audiensnya, ya, gitu. Ajak mereka kolaborasi, gitu. Beli posting dong di IG-nya atau atau gak kita buat video bareng buat saya posting di akun Puskesmas, gitu. Ayo datang ke Puskesmas bila teman-teman remaja memerlukan informasi akses kesehatan, gitu. kayak video ajakan, gitu, misalkan. Itu bisa saja dilakukan. Dan ini penting, gitu. Kemudian menjalin hubungan dengan cara-cara lama, gitu. Seperti yang bisa bilang tadi ketika kita bicara ataupun berkomentar dan ataupun mengirimkan pesan di DMs itu ya kita selalu menempatkan diri bahwa yang kita ajak bicara ini adalah manusia, orang, gitu. Jadi berikan komentar yang baik, gitu. Balas dengan cepat seperti saya bilang tadi, Like juga atau beri komentar kepada teman-teman remaja yang sudah mengakses informasi kesehatan ataupun fasilitas kesehatan di Puskesmas, gitu. Di-follow aja akunnya, gitu. Jadi tetap belum perlu ditanyain, gitu, yang kunjungan ke Puskesmas akun Instagramnya apa, gitu. Nanti kalau ada yang ditanyain kita bisa adik bisa DM-DM-an di akun kita kayak gitu-gitu. Gak apa-apa kalau misalkan mereka berkenan kalau tidak berkenan juga tidak apa, gitu. Tapi di-infoin juga, gitu, bahwa Puskesmas punya account, gitu. Itu terus gunakan hashtag dengan baik. Ya, mungkin sudah tahu juga hashtag. Pilih hashtag yang memang sesuai, gitu. Jangan mengada-ngada, gitu. Pakai hashtag yang apa yang tidak relevan dengan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, pause di waktu yang tepat juga sudah. Tadi next slide. Halo, Wulan. Next slide. Oke, Om. Oke. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin terlalu cepat saya bicara? Tidak, ya? Oke. Atau tidak menarik apa yang saya bicarakan? Atau teman-teman sudah tahu apa yang saya bicarakan? jadi membosankan, mungkin. Oke. Saya lanjut. Bagaimana mengoptimalkan Instagram? Jadi, seperti teman-teman sudah ketahui, mungkin Instagram adalah tempat untuk menunjukkan kehadiran, gitu. Jadi, kita menunjukkan eksistensi kita, gitu, ya. Di Instagram, gitu. Ini merubah cara-cara hidup kita sekarang, gitu. Instagram itu mau gak mau secara tidak langsung. Oh, gitu. Oke, deh. Kalau teman-teman pernah merasakan hidup di masa sebelum Instagram dan sesudah Instagram, pasti sangat merasakan, gitu. Perbedaannya, gitu, ya. Bagaimana kalau dulu mungkin di lingkungan keluarga besar, gitu, update tentang informasi saudara-saudara itu mungkin ketika pas galungan aja, gitu, pulang-mumpul ke kampung, gitu, atau gak pas air raya lebaran, gitu, pas kumpul, gitu, baru baru bisa update. Oh, sekarang sudah kuliah, gitu. Oh, sekarang sudah nikah, gitu. Oh, sekarang sudah jadi orang sukses, gitu, kayak gitu, gitu. Itu itu didapatkan dari cerita-cerita dulu, ya, dari kumpul-kumpul. Tapi sekarang itu ada Instagram itu instan sekali bisa kita dapatkan update informasi, gitu. Dan bahkan bisa kita bentuk, gitu, apa yang apa orang pikir tentang kita itu bisa kita bentuk, gitu. Jadi kita bicara di sini tentunya tentang apa personality puskesmas, gitu, itu bisa kita bentuk sebenarnya, gitu. Jadi jangan takut, gitu, misalkan keterbatasan puskesmas, gitu, dengan sosial media itu pendekatannya bisa sangat berbeda sekali, gitu. Bagaimana image yang ingin kita sampaikan di kepada ini ya, kepada masyarakat, gitu. Tapi tentunya dengan tidak melupakan kejujuran, gitu. Jadi kalau memang dibilang apa ruang inapnya ada 5 itu jangan dibilang 10, gitu. Oke. Caranya adalah hal-hal itu adalah sekarang kan kita bersaing nih dengan dengan apa dengan postingan-postingan Instagram yang membobardir kita itu di feed it dan di explore itu. cara kita mencuri perhatian untuk mendapatkan perhatian dari sekian banyak konten ini apa sih yang mesti kita lakuin, gitu ya. Seperti ada di slide itu seperti menunjukkan keahlian, gitu. Teman-teman buku esmas jadi bisa menunjukkan ini misalkan oh di sini ada dokter ini apa aja sih yang bisa dilakukan di buku esmas, gitu. Misalkan oh bisa cek darah, gitu. misalkan oh bisa ngecek berat badan ideal, gitu misalkan atau bisa ngecek kolesterol, atau bisa ngecek asam urat, gitu-gitu. Nah itu ditunjukkan bagaimana caranya teman-teman melakukan. Itu kan sangat menarik sekali informasi seperti itu. Oh ternyata begitu caranya dan oh ternyata itu bisa dan aksesnya gampang, gitu. Nggak ribet, gitu. Kayak gitu-gitu. Terus hal lain juga kepribadian bisa kita bentuk, gitu. Misalkan kita harus tunjukin di Instagram bagaimana poskesmas sangat bersahabat, sangat ramah kepada masyarakat saat itu, ya. Nah itu dia, gitu. Ketika kita tidak apa memberikan memberikan effort yang tinggi dengan kehadiran kita di Instagram, otomatis kita tenggelam, gitu. gitu. Jadi bila jadi ini kayak apa ya ya sama gitu. Kayak misalkan kita mau lebih kita harus melakukan lebih, gitu. Itu intinya. Next slide. Nah seperti saya bilang tadi gunakan profile business itu ada kelebihannya adalah itu ada tombol call to action jadi misalkan seperti ada cerita tadi, gitu. Daripada menampilkan apa nomor WA itu mungkin nanti kalau di bisnis itu bisa ada tombol kontak WA gitu. Jadi begitu klik tombol itu bisa connect ke WA, gitu. Daripada misalkan menampilkan nomor ke public, gitu. Jadi bisa dibuat diganti dengan tombol ini bisa fungsinya macam-macam, gitu. Bisa untuk DM nanti bisa untuk WA bisa email, gitu. Nah saya sudah terlaskan tadi juga kelebihannya tentang statistik oh satu lagi kalau misalkan perlu beriklan nanti ketika menggunakan profile business teman-teman bisa beriklan dan memonitor bagaimana pengaruh iklan yang sudah diproduksi tapi kalau Pruskesmas kayaknya nggak usah beriklan dulu, kali ya. Next slide. Nah mengoptimalkan bio, gitu kalau teman-teman mungkin bisa lihat di bio itu ada apa apa aja sih ada di bio, gitu. Jadi seperti ada foto terus logo gitu misalkan kalau logo mungkin tidak kelihatan begitu menarik gitu bisa aja di foto misalkan bangunan Pruskesmas gitu atau atau nggak sosok dokter atau sosok tenaga kesehatan yang di sana gitu itu bisa aja gitu jadi nggak usah apa tapi supaya kelihatan official sih memang biasanya logo gitu terus deskripsi itu maksimal 150 karakter gitu ya jadi kalau misalkan Pruskesmas mungkin penjelasannya adalah Pruskesmas cabang ini, ini, ini gitu ya sebenarnya nggak harus begitu juga identitasnya itu bisa aja teman-teman atau nggak ibu-ibu nampilkan tentang apa gunakan slogan gitu mungkin akan lebih menarik gitu misalkan cara paling mudah mendapatkan fasilitas kesehatan di Denpasar Utara gitu misalkan jadi buat semenarik mungkin gitu kenapa apa di bio ini kenapa orang harus follow gitu jadi kalau cuman identitas apa nama dari organisasi itu mungkin ya oke lah gitu cuman akun resmi Pruskesmas dan Pasar Utara gitu misalkan cuman sekedar itu aja ya terus so what gitu terus kenapa gitu kan itu ada pertanyaan seperti itu gitu jadi kita coba susun sebuah apa kalimat yang menarik gitu untuk untuk membuat orang merasa perlu follow akunnya gitu ya terus dibilang tadi nah itu apa yang ditawarkan apa terus dan kenapa apa akun ini berbeda dengan akun yang lain gitu next slide nah ini mempermudah keterjangkauan yang saya tadi bilang ada call to action tombol call to action terus misalkan ada cara-cara lain untuk apa mengakses Pruskesmas gitu bisa kalau di instagram itu ada link tree namanya nanti itu seperti service yang berbeda gitu jadi untuk menampilkan banyak link gitu jadi misalkan punya beberapa nomor gitu yang bisa diakses ke Pruskesmas mungkin bisa ditampilkan menggunakan link tree gitu atau jadi berikan kesempatan gitu ke orang-orang oh cara mengakses kita tuh ada banyak gitu jadi selain DM gitu encourage juga bisa DM bisa lewat WA gitu atau gak bisa email gitu jadi berikan jalan yang lebih banyak gitu gimana audiens itu bisa mengakses Postkesmas jadi ada opsinnya gitu ada banyak opsinnya gitu berikutnya nah ini apa kalau postingan postingan itu gimana sih biar gak basi gitu biar orang menarik itu kan itu kan biasa aja gitu postingannya kan gak penting gitu misalkan lebih sering banyak ambil foto bangunan Postkesmas dari depan kayak gitu coba sudut-sudut pandang yang berbeda gitu misalkan apa ya bisa aja misalkan suasana kantin suasana ruang tunggu gitu misalkan tidak apa di share kayak gitu misalkan apa bagaimana tenaga kesehatan di Postkesmas menyiapkan alat supaya itu steril gitu itu mungkin hal yang tidak banyak diketahui gitu kadang kadang hal-hal yang sangat biasa sekali dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan di Postkesmas itu menjadi hal yang tidak penting ah masa kini share masa begini aja di share kan hal gampang nih semua orang juga tahu tapi ternyata itu tidak tidak semua orang tahu dengan hal-hal itu bahkan kayak saya misalkan apa saya gak tahu mungkin gimana sih orang ngambil ketika masukkan jarum impus itu bagaimana tenaga kesehatan melakukan memilih urat nadi yang tepat ternyata ditepok-tepok apa sih fungsinya hal-hal yang kecil itu akan sangat menarik ditampilin bisa dengan video bisa dengan gambar ilustrasi gunakan warna-warna yang cerah terus manfaatkan IGTV jadi kalau misalkan bisa buat sitcom sitcom itu situasi situasi komedi gak apa-apa kita menggunakan tidak melulu harus serius kita bisa saja pakai hal yang berbau komedi di postingan puskesmas saya pikir kenapa enggak misalkan itu siapa yang paling senang ngelawa di puskesmas kenapa kita tidak jadikan dia aktor atau icon yang bisa mempromosikan puskesmas kenapa enggak ada yang senang nyanyi ada yang sedang ngedance tiktok juga bagus kalau memanfaatkan dengan benar tiktok ini sangat efektif sebenarnya untuk menyampaikan informasi jadi kayak misalkan kalau teman-teman perhatikan di tiktok misalkan ada tuh yang bikin kenapa aku masih jomblo terus nyanyi terus ting ada misalkan ada tulisan teks oh karena masih muda ting karena masih pengen jalan-jalan saya pikir itu adalah cara cerdas yang bisa dipakai puskesmas untuk menyampaikan banyak informasi ataupun tips-tips dan tentu saja karena tiktok audiensnya juga anak muda kebanyakan kenapa enggak bikin tiktok terus diposting diposting di reposting di instagram kalau ngomongin IGTV ini ngomongin video yang panjang jadi kayak sharing yang panjangnya lebih dari satu menit itu misalkan ada dokter atau nakas yang bercerita tentang suatu gejala ataupun suatu penyakit itu bisa dipenggunakan IGTV ya slide berikutnya cara lain cara lain juga kita bisa menggunakan IG story selalu arahkan ke postingan terbaru jadi kalau ada postingan terbaru karena itu sering sekali orang sekarang banyak yang lebih suka lihat IG story daripada scroll-scroll ngeliatin video karena IG story kan autoplay jadi kadang bisa langsung ngeplay banyak story dari beberapa account dan ini kita harus manfaatin jadi ketika ada postingan baru kita share juga di story terus gunakan fungsi ask me anything jadi kayak menanyakan coba bikin kayak quiz apakah quiz atau enggak tanya puskesmas apa yang kalian ketahui tentang puskesmas kami misalkan terus nanti kan ada yang menjawab terus itu nanti jawabannya di share itu kan menimbulkan instruksi lebih bagus seperti itu jadi gunakan manfaatin story maksimal bikin polling gitu untuk rencana-rencana program misalkan eh puskesmas mau bikin apa nih mau bikin penyuluhan gitu ke misalkan ke banjar-banjar gitu mau diadakan apa lebih suka diadakan di banjar anak muda lebih suka dengar lihat workshopnya di banjar atau di sekolah kayak gitu-gitu misalkan bikin bikin polling-polling sederhana seperti itu gitu atau enggak ya teman-teman pasti lebih punya pertanyaan yang lebih relevan daripada saya seperti saya bilang jadi gunakan cara-cara yang tidak biasa pakai boomerang pakai tiktok gitu dan berikan penawaran terbatas 24 jam ini maksudnya begini jadi misalkan ini sih ngomongnya lebih kedagang ya kalau puskesmas paling relevan itu gimana misalkan kalau di shopping online kan biasanya begitu tuh oh dapatkan risk-sor 50% selama 24 jam jadi story kan umurnya 24 jam atau misalkan puskesmas bisa ngasih giveaway enggak sih saya juga kurang tahu ya kayak gitu-gitu ya tapi idenya tapi terpaham ya teman-teman penawaran terbatas itu seperti apa gunakan suara juga sama back sound biar lebih menarik slide berikutnya nah gunakan geotag nah ini juga cobalah di search di instagram apa puskesmasnya itu sudah ada di ketika mau nge-tag lokasi kalau belum bisa dibuat dari sekarang mungkin atau misalkan ini juga geotag tidak perlu tentang harus lokasinya itu harus di puskesmasnya persis ya biasa saja geotag itu misalkan nge-tag apa lokasinya di denpasar gitu klik lokasi terus pilih denpasar nah ini akan memberikan kesempatan buat postingan kita dilihat oleh user yang berada di denpasar gitu walaupun bersaing dengan banyak postingan tapi setidaknya ini akan memberikan kesempatan lebih gitu bisa pilih kecamatan bisa pilih desa banjarat dan atau kota gitu ya atau bali mungkin sekalian yang berikutnya nah kita mau belajar tentang format dari postingan di instagram itu karena apa jenisnya banyak otomatis formatnya juga banyak gitu nah ini mungkin agak sedikit teknis gitu mungkin saya cepetin aja ya next slide nah ini ini format landscape itu ukurannya itu square ada portrait gitu ya ini untuk foto ya jadi ada ada tiga jenis gitu jadi kalau misalkan di ngelihatnya itu di explore itu pasti kotak ya square yang di tengah ini satu banding satu gitu tapi sebenarnya tapi sebenarnya kalau misalkan kita posting secara maksimal menggunakan area postingan foto di instagram itu ukurannya adalah 4 banding 5 yang di sebelah kanan ya yang portrait nah ini kalau kita buka di feed itu fullnya kelihatan segini gitu tapi ketika buka di explore kan dia langsung dipotong di kotak gitu ya gitu ya itu yang terjadi gitu jadi instagram otomatis nge crop istilahnya menjadi kotak ketika ngobrolin tentang di explore gitu tapi saran saya optimalkan lah ukuran yang yang portrait ini gitu jadi gunakan selalu posting foto itu yang poster itu yang ukuran portrait gitu jadi jangan batasi dengan cuma buat postingan yang kotak karena dengan otomatis dengan space yang lebih besar kita dapat menampilkan banyak informasi lebih banyak informasi next slide nah ini untuk video formatnya hampir sama kayak tadi kalau misalkan format landscape video biasa itu ukurannya 1080 x 608 terus kalau portrait ini nanti kalau misalkan kepanjangan itu biasanya langsung di crop sama instagram yang berikutnya ini story ukurannya seperti itu mungkin jarang teman-teman peduli gitu ya karena udah langsung aja gitu posting gitu tapi kalau di story itu kalau misalkan videonya atau fotonya kecil seperti yang di kiri ini yang merah muda itu kalau mau gambarnya di zoom itu bisa di zoom tapi terus akhirnya kepotong ya jadi banyak banyak hal yang hilang gitu jadi memang kalau memang bikin story pastikan ukurannya segini nih yang di kanan gitu jadi enggak enggak ada yang ke crop gitu semua informasi berada di daerah aman itu gitu yuk yang berikutnya nah ini IGTV video nanti bisa dicoba-coba kalau misalnya postingnya biasa itu kalau ketika handphonenya di tidurin gitu dia bisa full layarnya next yang berikutnya ini ngulang ya oke sorry itu yang seharusnya tadi IG live itu ini IGTV cover ya jadi kalau misalkan teman-teman lihat IGTV itu biasanya ada covernya jadi kayak ada sampul gitu di depannya foto isinya yang yang di depan itu yang pertama kali dilihat oleh user sebelum di play nah itu bisa Instagram biasanya secara otomatis akan memilih memilih cover yang diambil dari video atau enggak kita bisa geser untuk memilih covernya atau kita memang design sendiri untuk covernya jadi ada sebaiknya sih di design jadi ada konsisten ada terlihat seperti konsisten postingan IGTV yang kita buat kalau di feed dia otomatis posting di feed jadi kotak tapi begitu di klik nanti biasanya langsung full yang sebelah kiri oke yang berikutnya nah ini IG live memang berbicara di depan kamera itu tidak semua orang bisa ya seperti saya bilang tadi makanya kita harus puskesmas saya pikir tidak ada salahnya memilih juru bicara ataupun PR yang dipilih siapa ini yang yang kira-kira bisa bisa dan suka bicara depan kamera itu kan melakukan banyak hal depan kamera gitu dan kita IG live itu bagus gitu untuk jadi kita muncul di story kan jadi pertama tuh karena ada icon live itu jadi kita di feed itu jadi kelihatan makanya penting sekali kalau misalkan punya sesi-sesi IG live itu juga meningkatkan audiens kita next nah ini yang terakhir instagram caption berikutnya nah ini ini struktur dasar ketika kita membuat caption di postingan instagram jadi pertama itu kalimat pertama itu yang nyakcak istilahnya pansline jadi kayak kalimat yang paling menggugah gitu jadi apa sih yang paling penting banget orang tahu dalam satu kalimat dua kalimat pertama itu penting sekali gitu jadi untuk bikin mereka untuk membaca lagi kalimat yang berikutnya dua kalimat pertama ini penting sekali gitu jadi ini yang harus yang harus dipikirkan gitu tidak usah panjang-panjang gitu satu kalimat karena kadang di feed yang kelihatan kan cuman dua baris pertama kalau gak salah ini yang harus kita pikirkan gitu kalimat inilah yang nantinya menentukan orang untuk halo halo kenapa suara saya hilang bagaimana terdengar om tadi kayaknya ada peserta yang gak meet oke 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 itu misalkan seperti kalimat misalkan hai anak muda hubung tahukah kamu kalau puskesmas sekarang apa gitu misalkan itu itu udah mau mancing apa kayak orang pengen tahu lebih nih ada apa sini gitu ketika ketika itu berhasil kemudian baru informasinya lebih lengkap lagi yang kedua langkahnya adalah call to action jadi ajakan untuk bereaksi gitu jadi misalkan yang kalimat ketiga keempat datang yuk ke puskesmas gitu kita ada program ini loh seru banget dan cocok banget buat kamu-kamu yang ya kayak gitu jadi seperti mengarahkan audiens itu untuk melakukan sesuatu gitu jangan lupa kasih di terakhirnya itu di akhir call to action kasih kalimat pertanyaan gitu bagaimana dengan kalian apa komentar kalian gitu jadi pertanyaan itu memancing untuk orang berkomentar itu penting atau misalkan menggunakan standar jurnalistik misalkan hanya menginformasikan tentang event gitu misalkan tentang acara berarti pakainya rumusnya berarti kayak apa 4W 1H gitu ya where dimana when kapan what apa yang terjadi gitu dan who siapa itu informasi itu yang 4 ini aja dulu disampaikan terus bagaimana gitu how 1H jadi kalau teman-teman bisa pakai menjawab pertanyaan 5 pertanyaan ini 1 1 caption di bagian kedua itu udah udah ini udah udah penuh tuh gitu terus gunakan bahasa yang konsisten dan yang mewakili jadi misalkan kalau kita ngomong ke ngomongin tentang remaja otomatis gak mau dong mereka baca yang sangat serius sekali bahasanya gitu pakai pakai pendekatan yang berbeda tentunya dengan apa dengan target pengakses pengguna kesehatan di puskesmas yang lebih yang lebih dewasa gitu jadi kayak kata-kata kayak you kayak gitu kayak you misalkan apa ya kita harus aware gitu dengan apa sih kata-kata yang lagi ngetrend sekarang di di netizen gitu yang lagi yang lagi hip itu apa sih gitu gak apa-apa kita coba gunakan kata-kata tapi yang sepatas yang sopan mungkin ya gitu karena ini kita ngobrol institusi gitu tetapi gak apa kita coba gunakan dengarkan lagi gitu lihat lagi gitu gimana sih anak muda berkomunikasi terus yang terakhir gunakan emoji kita suka sekali lihat ekspresi emoji terus gunakan hashtag kalau memilih hashtag tadi sudah saya kasih juga tips-tipsnya di atas ya oke slide berikutnya oh ternyata sudah slide terakhir untuk diingat social media marketing adalah sebuah permainan panjang ini selalu berubah gitu kondisi-kondisi bagaimana kita mencapai kesuksesan menggunakan social media itu itu selalu berubah gitu karena kebiasaan-kebiasaan kita di social media itu kesini-kesininya berubah gitu tes lagi ukur lagi ulang apa yang sudah kita lakukan terus putuskan strategi apa yang tepat gitu mungkin kayak sekarang di instagram teman-teman mungkin tidak sadar tombol apa kalau tekan tombol love itu sekarang sudah hilang tuh informasi tentang orang-orang yang love foto kita nah itu dihilangkan oleh instagram dalam sengaja karena ada ini seperti ada kecenderungan bahwa kita merasa merasa tidak tidak kesepian gitu ketika orang banyak ngelike gitu terus kita akhirnya menginkurit kita untuk melakukan hal-hal yang cukup mencuri perhatian ketakutannya kan sih melakukan hal-hal negatif kalau positif sih masih tidak apa-apa ya nah ini 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 sebenarnya ada baiknya ada buruknya juga gitu ketika kita tidak melalui terlihat banyak like otomatis instagram tidak menjadi sangat begitu menarik ya karena ternyata berdek tidak ngelike udah gitu tidak usah main ini gitu kita mending ngobrol aja sama teman atau juga sebaliknya kita tidak seru lagi pakai instagram terus akhirnya karena lebih banyak yang love di tiktok akhirnya pada main tiktok semua oke sekian dari saya kita buka sesi pertanyaan ini balibengong.id teman-teman bisa kunjungi website-nya bisa follow akunnya juga at balibengong sebaiknya follow akun balibengong lebih banyak manfaatnya daripada follow akun saya tapi kalau mau follow juga tidak apa tapi yang jelas sangat sedikit manfaat yang saya share di akun pribadi saya saya lebih baik follow akun balibengong saja terima kasih oke terima kasih om selo luar biasa sekali tempat tangan ya teman-teman semua untuk om selo bisa kirim apa sih emoticon reaction itu bisa disumbangkan tepuk tangannya ya ampun om harus musti banget ya backgroundnya masih ke mute om oke karena background saya ini saya ganti dulu ya aduh gak enak salah background ini ya om dan juga teman-teman kisara kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dengan om selo baik itu tentang instagram atau facebook atau yang lain silahkan diketik pertanyaannya atau kalau mau ngobrol langsung sama om selo bisa resen aja nanti kita persilakan untuk berbicara gitu om ini ada pertanyaan pertama om silahkan oke ya dari simpia oke tergadang jumlah followers katanya jumlah followers satu aku pengaruh percayaan seseorang terhadap posting seringnya follower digunakan sebagai tolak ukur ya untuk promosi gitu apakah nantinya hal ini akan berpengaruh terhadap keamanan akun instagram oke jadi begini ya apa dulu mungkin memang begitu ya kita kita kan kesini-kesininya lebih bijak nih pakai ngelihat ngelihat akun instagram gitu tidak semerta-merta yang yang akunnya banyak itu menjadi akun yang apa realibel gitu mudah dipercaya gitu makanya kalau saya sendiri gitu saya lebih suka follow orang yang istilahnya itu micro blog micro micro influencer gitu jadi yang jumlah followernya itu tidak lebih dari 3.000 4.000 orang gitu tapi informasinya itu lebih valid biasanya lebih terpercaya dibandingkan dengan kita kan siapa misalkan AW Karin yang jumlah followernya jutaan tapi terus story-nya itu yang semua dibilang enak gitu makanan gitu ini kemarin tiba-tiba misalkan hari ini mereview lumpia dibilang enak besok ada lumpia dibilang juga enak yang enak yang mana nih gitu kan itu membingungkan makanya kesini-kesininya kita lebih bijak kok ngelihat follower gitu jadi jangan sampai menggunakan cara-cara seperti membeli follower kayak gitu-gitu itu itu bisa dideteksi nanti oleh Instagram dan itu akhirnya yang membuat akun kita berubah menjadi dideteksi di flag istilahnya menjadi negatif account di Instagram gitu ya memang ada perasaan senang gitu ketika ketika kita follower kita banyak gitu tapi apakah follower ini adalah akun yang benar gitu maksudnya bukan bot gitu memang orang beneran gitu atau memang orang yang atau orang beneran pun bisa dibagi lagi gitu apakah orang yang benar-benar membutuhkan informasi dari dari kita atau sekedar follow aja gitu jadi memang lebih baik di follow oleh orang-orang yang memang merasa membutuhkan informasi yang kita share gitu itu sih poinnya oke terima kasih om ada tambahan pengaruh keamanan ya ya keamanan akun kalau di follow banyak orang itu gak mengaruh sama keamanan sih gitu yang mempengaruhi sama keamanan akun Instagram itu adalah bagaimana behavior fear kita apa perilaku-perilaku kita menggunakan Instagram ataupun menggunakan internet gitu jadi kalau misalkan ada DM yang tidak pertanyaannya tidak relevan gitu dengan kita gak usah direken gitu misalkan tiba-tiba gak dapat DM coba klik link ini dapatkan hadiah anda dapat hadiah 500 juta karena menjadi akun terpilih gitu itu gak usah direken deh gitu itu pasti spam pasti bohongan gitu nanti ketika klik itu otomatis ada peluang nanti mereka untuk mengirimkan istilahnya malware atau gak aplikasi yang bisa mencuri identitas kita gitu oke berarti banyaknya orang itu sebenarnya gak mempengaruhi sin keamanan sebuah akun gitu tapi bagi perlaku si pengguna itu sendiri gitu tapi mungkin banyaknya itu mempengaruhi isi dompet kita sih sin karena keseringan lihat influencer itu kadang aduh ini bagus banget kayaknya beli ini bagusnya kayaknya beli gitu ini ada satu om yang mau ngobrol kayaknya sama om selo tadi silahkan sampaikan pertanyaannya ke om selo baik terima kasih suara tadi terdengarkah 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 oke nah tadi kan sempat dibahas tentang repos gitu ya om ya mau nanya kalau misalnya kita pun sering juga dikisara dan tari yakin juga salah satu kendala untuk kita ya bisa dibilang kendala untuk kita aktif di instagram khususnya itu adalah membuat kontennya itu menjadi menarik gitu jadi diperlukan kehalian untuk desain dan lain sebagainya termasuk dalam pembuatan caption dan lain sebagainya juga sehingga ketika SDM untuk ini kurang kita keseringan untuk repos dari sumber-sumber lain gitu apakah dengan kebanyakan repos itu akan mempengaruhi dari bagaimana apa pengikut kita tertarik dengan apa isi dari akun kita atau bagaimana terus yang kedua sebenarnya kan sekarang tuh di IG udah bisa kayak lebih dari satu postingan gitu setelah sekali uploadnya gitu apakah ada pengaruhnya besaran seberapa banyak isi dari setiap kali uploadnya itu terhadap ketertarikan orang dari isinya kita gitu sama mau nanya tentang facebook juga sih karena Kisara juga memakai facebook dan mungkin beberapa mo dan ibu di Pukit Smas juga memakai facebook kalau di facebook sendiri ada gak tips untuk menarik apa ya menarik perhatian audiens kayak gitu sih itu aja terima kasih oke terima kasih oke saya jawab satu-satu ya tentang repos kalau om pikir semasih itu relevan dan cukup informatif dan bermanfaat kepada audiens om pikir itu gak masalah gitu tapi memang lagi-lagi gitu yang membuat kita selalu follow account itu kan biasanya originalitas ya jadi kontennya original gitu itu ngerasanya kayak apa sih pembuat konten itu kita merasa dekat itu otomatis gitu nah kalau masalah itu ngomongin mungkin teman-teman bisa tahu kanva.com ya ini sebenarnya alat yang gratis gitu cuman memang tidak semua memanfaatkan kanva ini dengan benar gitu selamatkan sering lebih apa pakai template terus gak dirubah-rubah gitu cuman yaudah ngikutin itu aja terus langsung posting gitu itu banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan di kanva gitu dicoba-coba untuk menjaga konsistensi layout desain itu juga di kanva kan disimpan nih postingan kita gitu itu bisa bikin desain yang baru di halaman baru terus tapi masih memperhatikan warna komposisi yang bagus itu gimana gitu apa template-nya juga banyak gitu memang yang yang akun yang akun gratis itu memang terbatas ya template-nya tapi saya pikir itu pilihan-pilihan yang ada itu pun sudah sudah cukup bisa dimanfaatin gitu oleh kita untuk membuat sebuah postingan yang sangat menarik atau enggak nanti lain sesi kita workshopkan fa aja oke oke terus slide apakah penting nah tadi kan saya bicara tentang apa waktu seberapa banyak kita menghabiskan di sebuah postingan itu mempengaruhi juga bagaimana akun kita menjadi tambah kelihatan gitu di feed dan di explore gitu jadi ketika kita menggunakan slide otomatis orang akan lebih lama nih melihat satu postingan kita gitu daripada harus scroll lagi nih gitu oh ternyata informasinya berseri nih pakai slide gitu pastikan lebih lama tuh kita slide lagi gitu jadi manfaatin aja itu slide gitu walaupun misalkan informasinya teman-teman pikir bisa tempatkan dalam satu dalam satu frame kenapa nggak dibagi aja gitu supaya orang tambah slide lagi nih gitu misalkan ada ada empat kalimat gitu yang mesti teman-teman sampein udah satu slide satu kalimat aja kayak gitu itu akan lebih buat menarik untuk Facebook Facebook juga sama ya apa saya pikir interaksi itu adalah hal yang paling utama ketika menggunakan sosial media bagaimana kita mendapatkan perhatian atau nggak audiens yang bagus di Facebook itu juga karena seberapa aktif kita menggunakannya apalagi ngomongin page ya gitu sekarang dengan page pun dengan follower kita kita sudah bisa melakukan komentar gitu coba search misalkan di Facebook isu-isu terkait dengan dengan poskesmas misalkan ada yang nanya misalkan pakai keywordnya misalkan corona hubung atau nggak corona dan pasar utara gitu itu kan keluar tuh semua postingan yang terkait dengan itu bagaimana kalau poskesmas terlibat dengan pembicaraan atau nggak berkomentar dengan postingan postingan yang ada yang berhubungan dengan informasi kesehatan kalau akhirnya teman-teman menjadi sangat informatif dengan itu informatif saya pikir ini seperti saya bilang tadi seperti echo yang menggema gitu jadi ketika ketika kita bicara sesuatu otomatis orang mendengarkan kita mendapatkan kepercayaan dan otomatis balik lagi ke akun kita oh khusmas ini ngasih informasi yang selalu valid dan nyenengin gitu di komentar follow aja menggunakan aktif di grup juga penting tapi tetap itu tetap menjaga menggunakan bahasa-bahasa yang baik oke sudah om sudah ada pertanyaan lagi jadi begitu ya tari mungkin nanti bisa diaplikasikan di instagram dan juga facebook kisara tapi sekarang sebenarnya kisara sih udah mulai original ya om instagram lagi bagus bagus bila perlu buka gitu apa kasih pengumuman buka bila pasang diterima volunteer graphic designer gitu dan om pikir sekarang banyak banyak mahasiswa designer juga nganggur di rumah aja gitu kan pasti sangat menarik gitu informasikan benefit-benefit apa sih yang mereka dapat kalau mereka jadi volunteering jadi designer di kisara gitu misalkan oh kalian akan bakalan dapat ngerti tentang informasi mahasiswa kesehatan dapat sertifikat atau apa gitu mungkin sangat atau informasi benefit lain gitu di informasi ya oke oke itu bisa diadopsi ya tari kita membuka peluang magang untuk teman-teman designer dan juga mungkin peserta bisa menerapkan itu ya sertifikat itu kan juga diperlukan oleh mahasiswa gitu walaupun merchandise atau sejenisnya mungkin ada yang mau bertanya lagi ke om selo terutama bombo saya di puskesmas nih mungkin bisa ceritakan apa sih kendalanya di puskesmas terus kira-kira butuh solusi atau inspirasi apa dari om selo gitu silahkan banget ya bombo kita memanfaatkan waktu kapan lagi sih bisa ketemu sama sama macet ayo bombo dipersilakan atau teman-teman kisaran yang mau tanya juga silahkan oke ini ada pertanyaan titipan nih om oke om selo izin bertanya saya mengambil contoh jika saya ingin mempromosikan layanan konseling online lewat instagram bagaimana cara membuat konten itu menarik mudah diakses remaja dan link form yang kami promosikan bisa menarik untuk diakses link form link form oh ada form yang diisi gitu ya nah itu dia sebenarnya ini menjadi masalah juga di tidak hanya kisara gitu jangan kan bicara tentang institusi gitu ya bicara tentang hal yang berbau komersial pun ini menjadi menjadi sebuah tantangan gitu orang untuk mengisi form gitu ya dan apa kenapa tidak misalkan kalau orang malas untuk mengetik gitu misalnya mengisi form kita ganti ini bentuknya gitu apa kasih beberapa pertanyaan terus nanti orang bisa misalkan bisa kirim voice note nih via WA gitu jadi gak melulu ngetik gitu misalkan oh bisa sambil ngerekam gitu jawab pertanyaan satu ini ini oh kalau saya nama saya ini nama dua gini jadi bisa kirim voice note misalkan jadi posisikan teman-teman di posisi apa audiens gitu apa sih keterbatasan mereka kenapa mereka malas sekali mengisi form gitu ini ini juga terjadi misalkan apa di isu-isu lain gitu karena orang mengisi form itu malas banget gitu kecuali misalkan kalau teman-teman mengisi form secara lengkap ada pulsa gratis gitu pasti semangat itu ngehenya disitu gitu kan makanya apa form juga harus dibuat tidak membosankan gitu ada desainnya gitu ataupun misalkan yang dari sekian banyak pertanyaan di form kenapa enggak di convert aja menjadi sebuah yang saya bilang tadi manfaatkan di story gitu misalkan story kan ada ask question gitu kita gunakan fasilitas itu untuk apa untuk bertanya untuk bertanya mendapatkan respon dari dari audiens dan mempikir tidak hanya cukup kanal sekisara mungkin aja teman-teman bisa minta bantuan ke teman-teman relawan gitu eh kita butuh responder nih untuk pertanyaan ini gitu bisa enggak di share pertanyaan ini di accountmu atau enggak dokter atau siapa yang masih ada di dalam jaringan jaringan kisara gitu kita manfaatkan aja itu gitu kita harus ubah pola-pola yang apa yang yang kira-kira menyulitkan user gitu harus-harus buat si audiens ini lebih mudah lebih gampang atau enggak ya itu dah kembali lagi kayak ajak kolaborasi misalkan influencer siapa gitu eh bikin video eh kalian udah isi form ini aku udah loh misalnya siapa si influencer anak muda yang paling mudah diakses menurut teman-teman kisara kan oh iya si Anu nih dekatnya dengan kita gitu suruh dia aja bikin video gitu ya kenapa enggak gitu oke om berarti salah satu caranya membuat link yang buat form itu menarik dengan mengubahnya menjadi stories ya kalau misalnya form itu mungkin mengukur atau melihat kualitas atau memetakan masalah kali ya atau kebutuhan aja gitu bagus dijadikan stories lewat polling gitu ya banyak pendapat nah tapi ini kelewat satu pertanyaan om kalau misalnya mempromosikan layanan counseling nih kayak misalnya mungkin dibuat feed gitu ya atau apa gitu supaya kontennya itu menarik dan membuat si remaja itu pengen akses itu gimana om menurut om ini sebagai orang kesehatan tapi orang yang sering main sosmed gitu oke pertama itu kan trust ya rasa percaya gitu kan kalau remaja mau nanya ke orang asing itu apa jangankan orang asing orang yang terdekat mereka aja pun mereka akan berpikir dua kali gitu apakah mereka akan misalnya sama sahabatnya apakah dia akan menjaga rahasia aku ketika aku bertanya gitu dia bilang nah nah jak kamung aku sih ngorto kenyen terus ngomong ke satu lagi eh jak kamung nah ngorto kenyen terus nyambung akhirnya satu banjar tau gitu kan ini yang perlu membangun trust ini kan penting gitu kisah lah harus aware gitu gimana sih kita membangun kepercayaan kepada kepada remaja gitu kenapa tidak sering-sering mempromosikan bahwa kita sangat terbuka identitas kalian terjaga kayak gitu ini yang harus yang harus diinformasikan terus ke remaja gitu jadi mereka bisa tetap stay anonim untuk menanyakan hal-hal yang sangat personal itu yang harus diencourage gitu yang harus yang harus yang harus audiens itu tau gitu jadi tidak melulu nanya ayo dong konsultasi ke kita gitu why kenapa aku menjawab pertanyaan kenapa aku harus konsultasi ke kalian gitu itu harus dijawab dulu gitu nah apa sih pertanyaan-pertanyaan itu gitu misalnya kenapa harus konsultasi ke Kisara nah itu udah jadi satu konten tuh gitu kan oh disini ada tenaga ekspert oh disini identitas kalian dijaga oh disini ada ruang yang sangat private gitu kayak gitu-gitu aku pikir itu sih oke oke berarti dibuat percaya dulu ya om melalui aku tawarkan gitu jadi balik lagi yang om selo sharing tadi bahwa dijelaskan juga apa sih yang bisa kita tawarkan gitu ya misalnya ekspertik atau apa sih konsulernya yang friendly dan sebagainya gitu ya nanti akan dicatat oleh anak-anak Kisara nih bila perlu tampilkan tuh profile konsuler gitu halo nama saya ini saya konsuler di Kisara kenapa enggak kan gitu kan orang bisa melihat profile bakalan ketemu konsuler yang kayak gini nih friendly banget ah gue dateng ah gitu ya enggak betul-betul kayak jualan tapi jualan orang gitu iya ya kan mereka tahu oh ternyata yang nanggainin aku di Kisara itu manusia gitu loh bukan cuman akun aja gitu ada orang di sana gitu oke om sip terima kasih om semoga memiliki pertanyaan dari yang ditip tadi kita lanjutkan ya mbak-mbak puskesmas kalau ada yang mau bertanya atau diskusi sama om selo dipersilakan sekali mungkin bisa diceritakan kondisinya di lapangan seperti apa terus pengennya seperti apa tapi belum tercapai gitu juga bisa diceritakan aja siapa tahu Kisara juga bisa bantu gitu karena kita masih punya waktu sekitar 10 menit jadi mungkin 1-2 pertanyaan masih oke setelah itu kita foto bareng ya iya dong om mungkin sambil menunggu peserta atau mbak-mbak puskesmas nanya nih om aku kan sering melihat beberapa akun puskesmas itu masih kebanyakan foto-foto kegiatan foto-foto lapangan gitu kan dan apa ya dulu kisaran pun seperti itu gitu loh tapi akhirnya kita ubah ke lebih banyak tentang infografis gitu atau sharing-sharing informasi lah nah menurut om sendiri nih mengupload mengunggah foto kegiatan dibanding mengunggah informasi-informasi itu lebih sebenarnya lebih menarik yang mana sih gitu atau sebenarnya bisa dikombin gitu loh oke kalau foto kegiatan itu lebih ke bentuknya jadi laporan ya gitu maksudnya itu apa yang sudah terjadi gitu loh kenapa misalkan posting sebuah kegiatan sebelum terjadi gitu jadi oh ternyata akan ada ini nih gitu jadi apa masyarakat itu bisa merespon lebih awal bukan terus sudah tahu ketika itu sudah lewat gitu ketika kita ngomongin keterlibatan masyarakat gitu kenapa tidak diinformasikan lebih awal saja gitu apa kalau info kegiatan yang sudah lewat kan kayak posting laporan tepuk aja bosek postingnya lalu mengetahui berkerja kan begitu jadinya jadi makanya itu akan lebih sangat berguna ketika apa puskesmas ataupun kisah sendiri menyampaikan hal-hal yang bermanfaat maksudnya tips-tips kayak gitu bagaimana mengatasi hal-hal secara sederhana bagaimana menggunakan cara-cara mengakses fasilitas kesehatan di puskesmas itu bagaimana gitu yang paling simpel misalkan apa peta bagaimana lokasi puskesmas dimanakah gitu misalkan oh bikin bikin video kamu lihat bangunan ini kamu lihat jalan ini itu kayak gitu malah lebih menarik gitu itu kadang-kadang berpikir ngomongin konten itu apa ya buat ya gitu karena mikirnya kejauhan jadi mikir ke dalam dulu apa sih yang biasa yang setiap hari kita lakukan itu yang kita posting karena orang pengen tahu dengan itu sebenarnya bukan hal-hal yang jauh dari hal yang kita lakukan kesaharian ini yang menjadi sangat pengen orang tahu gitu gitu oke berarti berarti kalau sebenarnya foto kegiatan yang sudah terjadi itu tidak disarankan untuk dipajang gitu ya om lebih disarankan untuk kegiatan-kegiatan yang akan terjadi atau mengantisipasi gitu ya tetap posting itu juga gak apa-apa sih biar nanti kegiatan sibuk puskesmasnya juga atau mungkin bisa di upload di stories itu kan oh ya bisa bisa bulan apa bulan apa udah ngapain aja bisa bisa jadi begitu ya mbak-mbak mungkin kalau bingung buat konten apa bisa di apa di itu yang kayak tadi di put di storiesnya itu kan ada fitur tanya atau fitur polling itu bisa mungkin followersnya mereka sebenarnya masih belum paham itu info apa sih gitu mungkin bisa dimanfaatkan beberapa fitur itu gitu oke kita masih punya beberapa menit lagi nih silahkan mbak-mbak yang mau bertanya dipersilahkan ya oh ya ini Mesa juga sudah share link absen kepada mbak-mbak dan juga teman-teman silahkan di absen silahkan mengabsen terlebih dahulu di link yang sudah dikirim sama-sama ini gak mau bertanya apakah masih bingung tentang memanfaatkan social media atau karena bukan admin social media atau karena kayaknya keseringan adminnya itu beda sama mbak-mbak yang hadir hari ini itu juga masalah berarti ya ibu sekas mas ya nanti mungkin bisa sharing sama temannya yang ini teman-temannya yang yang pegang akunnya ya jadi nanti mbak dan teman-teman semua ulang akan share PPT nya om selo ke grup silahkan di share ke adminnya masing-masing kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau misalnya diskusikan kembali dengan om selo bisa kontak ulang aja nanti ulang teruskan ke om selo gitu ya terima kasih mbak Karisma om mungkin satu pertanyaan lagi nih om karena nanti abis ini akan ada sekitar 10 menit waktu untuk peserta atau mbak-mbak puskesmas membuat rencana tindak lanjut gitu oke kan tadi kisara itu ini contohnya kisara kisara itu udah pake bisnis account kan jadi bisa liat insight statistik lain-lain itu gitu nah tapi yang sebenarnya cukup membuat aku pikiran itu om secara statistik yang mengunjungi kisara itu cukup banyak kok let's say 100 gitu 100 lebih lah per hari tapi kok followersnya stagnant ya apakah karena kayak mereka ngunjungin sekali terus apa sih ini gak menarik terus gak pernah berkunjung lagi atau gimana sih sebenarnya atau ada gak sih hubungan antara banyak kunjung sama peningkatan followers itu loh oke nah itu dia jumlah viewer ini kan datangnya tuh macam-macam kan bisa dari explore bisa dari hashtag bisa dari geotag gitu kan jadi kalau misalkan dari explore mungkin saja yang datang adalah memang yang ngeliat itu memang apa teman-teman yang follow kisara gitu bukan langsung yang jadi bukan langsung yang follow gitu tapi yang follow kisara itu punya teman gitu nah itu dia yang lebih sering mungkin mengunjungi gitu which is itu sebenarnya gak masalah sih om pikir gitu jadi mungkin sekarang followernya berapa kisara 3 ribu 3 ribuan ya ya itu dah berarti kalau 100 berarti 3% berapa jadinya ya sekitar itu ya om pikir itu udah lumayan gitu om pikir itu udah lumayan jadi sebenarnya angka 100 per hari itu berarti ada 100 orang yang yang ngeliat postingan di kisara om pikir itu cukup gitu dan memang kalau ngomongin apa tentang tentang follower gitu ya gak mesti harus nambah sih gitu 3 ribu itu angka yang yang cantik gitu untuk sebuah micro apa micro influencer gitu ya itu sudah sudah bagus banget gitu jadi kayak 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 sudah nemu kepercayaannya itu di angka 3 ribu itu sebenarnya gitu tapi kalau memang berencana untuk lebih mendapatkan follower yang lebih banyak om pikir cara-cara yang yang masih cukup relevan adalah dengan beriklan di apa akun-akun influencer lain gitu misalkan itu sudah menginformasikan bahwa Kisara membuka akses untuk konsultasi gitu kayak gitu misalkan seperti sebuah promo gitu kenapa sih mesti konsultasi di Kisara gitu misalkan beriklan di akun info-info yang banyak itu atau gak misalkan kira-kira influencer yang kira-kira relevan dengan Kisara kenapa enggak sih gitu ya mudah-mudahan ada budgetnya disitu ya gitu kalaupun enggak ya gunakan jaringan gitu jaringan teman-teman di Kisara relawan ataupun organisasi-organisasi dalam jaringan Kisara gitu kita kita lagi ada usaha untuk menaikkan follower nih untuk di remaja kita bisa bantu dengan repost postingan ini yang meng-encourage orang untuk follow kita kayak gitu-gitu enggak apa kan belum pernah nyoba dong bicara kayak gitu ke jaringan kenapa enggak dicoba aja buka diri bahwa kalian butuh bantuan nih gitu dan om pikir ketika itu niatnya positif teman-teman pasti bantu lah cukup menjawab bagaimana bulan ya ya om tadi sempat dengar sebagian tapi setelah sebagian itu kayak sinyal gue unstable jadi kayak patah-patah nanti aku lihat di recordnya deh oke oke semangat tapi aku mengerti sih maksud om selo gitu bahwa maksudnya followers itu yang enggak menentukan juga capen ternyata ulan membeku dia wah aku tidak bisa halo om kamu membeku tadi ya tidak apa-apa maklum banyak yang memakai mungkin halo sudah kedengaran sekarang katnya oke ini kayaknya wifi kisara agak bercanda sih hari ini jadi sudah paham om tenang aja dan om selo terima kasih om selo sudah meluangkan waktu untuk berbagi tentang promosi sosial media gitu ya nanti kalau ada sesi-sesi lain kita sambung lagi nanti melihat kebutuhan kisara dan teman di jaringan oke om semoga nanti bisa kolaborasi bareng om selo dan juga balai bengong ya kisara dengan balai bengong gitu harus harus buat kolaborasi oke siap nanti om selo tolong jangan keluar dulu karena 10 menit lagi kita akan foto bersama oke tapi sebelum kita foto bersama nih Mbok-Mbok Puskesmas karena kami butuh gambaran setelah mendapatkan informasi ini kira-kira apa sih yang Mbok-Mbok dan teman-teman semua rencanakan untuk sosial media ataupun layanan konseling online-nya masing-masing gitu jadi Ulan berharap Mbok-Mbok semua dalam waktu 10 menit eh jangan 10 menit deh 8 menit bisa dituliskan di chat nanti akan dicatat oleh Meisa rencananya mau ngapain setelah dapat informasi ini gitu apa sih rencana tindak lanjutnya terkait pemanfaatan sosial media setelah mendapatkan informasi dari Om Selo bisa ditulis di kolom chat ini ya ibu-ibu dimulai dari sekarang 8 menit aja teman-teman kisah juga bantu dituliskan ya untuk yang belum absen silahkan absen dulu sebelum nanti absennya ditutup atau kalau ada yang mau cerita langsung misalnya males ah ngetik itu boleh diceritakan aja sekarang nanti ada tim notulansi yang akan mencatat rencana tindak lanjutnya mungkin Mbak Abi mau sharing dulu rencana kedepannya mau ngapain setelah dapat informasi hari ini baik makasih oke Mbak Seti udah membuat desain poster yang menarik untuk disiarkan di medsos oke Mbak Seti silahkan manfaatkan kanva ya Mbak oke Mbak Abi silahkan Mbak Abi yang pertama mungkin Mbak Abi udah pulang udah ya Mbak ya sudah Mbak sudah pertama kali mungkin saya akan melapor dulu hasil kegiatan webinar dengan Kisara ke Kepala Puskesmas sebagai bahan laporan saya ke Kepala Puskesmas untuk tindak lanjut saya ke depan bagaimana untuk meningkatkan cakupan akses remaja melihat media sosial yang sudah kita miliki yang kedua mungkin saya akan berdiskusi dengan tim IT saya yang di Puskesmas bagaimana melancarkan kiat-kiat untuk meningkatkan kembali remaja itu bisa melihat konten-konten yang kita sudah buat selama ini memang memang belum begitu efektif ya konten-konten yang kita buat padahal kita menganggap sudah menarik menurut kita tapi sampai saat ini mungkin remaja belum begitu tertarik untuk melihat program-program yang sudah kita miliki selama ini padahal kita sudah banyak share kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang kita miliki selama ini di media sosial seperti itu ya salah satunya yang mungkin dengan membuatkan poster secara online dan terus kita share di di instagram kita miliki atau media sosial yang kita miliki mungkin begitu yang bisa mau sampaikan Ulan terima kasih ya Mbak Abi terima kasih banyak sudah dicatat ya Mbak jadi mau dikoordinasikan sama mungkin nanti ada diskusi sama staff admin sosmednya untuk optimalisasi konten terima kasih Mbak Abi mungkin Mbak-Mbak yang lain yang belum nulis silahkan ditulis kalau lama nulisnya nanti lama selesai meetingnya bisa dituliskan dulu rencananya apa karena siapa tahu nanti Kisara bisa bantu gitu untuk merealisasikannya mungkin Mbak Maya yang sudah lama aku tidak dengar suaranya Mbak mau ngapain Mbak habis ini eh mana sih Mbak Maya oh itu ya Mbak Maya mo Yogi deh mo Yogi mo Yogi mo Yogi mo sharing nga mo habis ini mbakapain mo oh iya kamu udah sampai rumahnya tunggu lan baru aja ini lagi ngetik oke aku tunggu ya nya oke oke untuk tambahan juga Kak Wulan mungkin kalau misalkan nanti akan membuat desain Mbak-Mak atau Ibu-Ibu Nanti bisa juga di tag Instagramnya Kisara supaya membantu juga gitu dari setidaknya ada followers yang berbeda gitu selain dari followersnya Mbak-Mak di Kisara oke terima kasih oke terima kasih sambil menunggu Mbak-Mbak yang menulis jadi sebenarnya sekalian mau mungkin mau apa sih mungkin nanti Kak Eka bisa menambahkan ya sekalian mau tim Gusso Ulan K.Eka Meisa Rina dan Iwan mau menyampaikan bahwa per bulan depan kami sudah tidak aktif di Gusso lagi tapi untuk Mbak-Mbak Puskesmas kerjasamanya dengan Kisara akan tetap berlanjut dan nanti Mbak-Mbak di Puskesmas bisa kontak Tari Tari sudah ada di sini atau Cynthia Cynthia juga sudah ada di sini kalau misalnya butuh bantuan dari teman-teman Kisara gitu dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama beberapa tahun ini karena sebenarnya pengennya pertemuan langsung bukan perpisahan memberikan apresiasi secara langsung ke Mbak-Mbak semua tapi sayangnya di masa pandemi seperti ini kita agak sulit untuk bertemu langsung jadi mungkin kegiatan hari ini adalah kegiatan terakhir bersama GUSO dan juga Puskesmas tapi bukan berarti hubungan antara Kisara dan Puskesmas di Denpasar itu selesai ya hubungan Kisara dan Puskesmas tetap berlanjut sampai tak terhingga tapi untuk proyek GUSO sudah habis jadi mungkin nanti silakan untuk bisa melanjutkan koordinasi dengan tari dan juga teman-teman Kisara yang lain mungkin Kak Eka ada yang mau menyampaikan sesuatu Kak karena kayaknya ini meeting terakhir sama teman-teman Puskesmas ini baru masuk sudah ditodong sama Wulan jadi Bombo terima kasih banyak atas kerjasamanya selama kurang lebih lima tahun belakangan ini selama sejak tahun 2016 terima kasih banyak atas kerjasamanya dan sangat luar biasa juga praktek baik yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Puskesmas itu bisa kita juga angkat di nasional sehingga Kementerian Kesehatan bisa berkunjung ke Kota Denpasar misalnya untuk memonitoring posyandu remaja salah satu contohnya kemudian juga Alian Situvisi di tingkat nasional itu memberikan kesempatan untuk Mboseti salah satu champion di Kota Denpasar juga petugas Puskesmas untuk dibuatkan film pendeknya jadi itu sebenarnya proses yang kita kerjakan bersama dan terima kasih banyak atas semangat dan antusiasnya Mbok-Mok dan juga teman-teman di Puskesmas Kota Denpasar dan semoga kita bisa bertemu di kapan hari lagi setelah pandemi ini berakhir dan semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk pelayanan kesehatan yang ramah-ramah saja saya saya mewakili teman-teman bulan kemudian Misa mungkin Misa juga mungkin ada sedikit menyampaikan sepatah-dua pantah kata juga terus juga ada Rina dan Pasa Ayu gitu ya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini nanti akan Estafet ini akan dilanjutkan oleh Tari dan Nita di Kisara gitu saya secara pribadi sangat berterima kasih untuk antusias Mbok-Mbok di Puskesmas gitu terima kasih banyak sending applause untuk Mbok-Mbok di Puskesmas yang sangat luar biasa dan mohon maaf apabila direpotkan selama ini semoga berguna untuk program remaja di Kota Denpasar itu aja Lulan terima kasih ya Kak Eka terima kasih banyak atas speak-nya yang luar biasa jadi seperti itu yang Mbok-Mbok terima kasih banyak yang sudah bekerjasama dengan Kisara dan Guto sama beberapa tahun sebelahkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya juga semoga nanti kita bisa berkolaborasi bersama ya walaupun tidak membawa nama Guto dan semoga kita sempat berjumpa setelah pandemi COVID ini gitu ya karena sepertinya sudah semua ya yang menuliskan rencana tindak lanjut ke depannya oke baik Om selo nanti mungkin akan kami diskusikan untuk hashtag yang bisa disepakati bersama untuk selanjutnya terima kasih banyak inputnya Om terima kasih untuk Mbok-Mbok semua yang sudah mengirimkan rencana tindak lanjut yang luar biasa semoga nanti bisa dilakukan dan disegerakan yang Mbok-Mbok semua dan jangan lupa untuk menghubungi Kisara Jika Butuh kebantuan kemudian ingat yang belum disiapkan silakan disiapkan kita langsung lanjut bersama aja ya karena ini sudah sore dan semoga Mbok-Mbok tidak ada yang eh tidak lagi di kantor gitu kan nanti pulangnya sore banget jadi silakan videonya di-ontan semua kalau misalnya lo sudah siap dengan aura-aura pantainya ya paling semangat kalau foto oke ini Mbok-Mbok Mbok api apinya terus Mbok Yogi Mbok Suari Suari semua yuk kita bulan paling epic lokasi tempat ini ya meetingnya tadi depan toilet sekarang depan wash table itu karena sinyalku di situ jelek objek pindah di situ memanfaatkan atau teman posisi temenku aku geser pada hati foto berdua kamu oke yang belum Mbok Mbok Gita Mbok Yogi Mbok ini Mbok Oya Mbok Dia oke sudah Mbok Tu nggak mau ikut Mbok Tu Mbok Tu oke sudah kita mulai ya ulang hitung satu dua tiga pose oke tahan tahan tangguin foto itu aja baju rumahan oke Mbok oke maaf saya tidak pakai masker karena di rumah sendirian jadi masih aman ya teman-teman oke lagi sekali ya satu dua tiga oke sudah bombo semua terima kasih terima kasih terima kasih om sampai ketemu lagi semuanya terima kasih dadah teman-teman pacar idaman juga terima kasih teman-teman kisara semuanya terima kasih bye-bye bye 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 Terima kasih.